Oke selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama JJ Channel Kali ini saya ada garapan R15 Ini kondisinya Indikatornya nyala pada Saat motor dinyalakan Kemungkinan besar Ini bisa Jadi sensornya Atau dari yang lain-lain Nah ini saya coba berikan Disini adalah Avometer Kalau di motor masih belum dinyalakan Ini tegangannya di 13,8V Coba kita Nyalakan disini Ini penilai pengisiannya Terkunci di angka 13,9V Kondisi langsung Belum saya gas Kalau saya gas disini Ini semisal Nah Kasang juga tadi terbaca di 18V Nah itu Terbaca di angka 18V Nah Ini adalah kondisi Overcharge Atau regulatornya Dia rusak Jadi bisa ganti Nah untuk letak dari Kiprok Atau regulatornya R15 Disini adalah Ada di depan sini Kita akan ganti Harganya cukup mahal Untuk kondisi Kiproknya R15 Jadi apakah bisa Disubstitusi kalian yang lain Bisa mungkin pakai NMAX Tapi ini minta original Harganya mehol Nah Kalau dalam kondisi Seperti ini ya mas bro Misal saya gas ini sebentar Ini kadang Kondisinya agak ngempos Karena apa Voltasa yang diberikan Ke sirkulasi ecu Ataupun yang lain-lain Ini terlalu gede Sehingga tenaganya pun agak ngempos Oke gak akan saya coba Lama-lama takutnya ecunya mati Kita bongkar dulu yang depan ya mas bro Oke mas bro Untuk letak kiprok R15 Ini ada di depan Seperti ini Nah ini kiproknya Ini kiproknya yang error Bentar Bentar Nah Ini adalah kiproknya Kita ambil Kiproknya sih beda Nah seperti ini Untuk warna jarul kabel kiproknya Ini Yang pertama Ini saya hitungnya dari kiri Ini putih Nomor 2 merah Nomor 3 hitam Dan yang nomor 4 juga putih Oke Saya ambil dulu kiproknya Kiproknya ada di depan Jangan nyari yang ada di belakang Belakang gak akan ketemu Karena kiproknya R15 Ada di Balik belakang speedometer Oke Ini kita udah siapkan Kiproknya Kodenya 54B Harganya 280 Mas bro Coba diganti Masa 6 Tik Yang 哪裡 Nah Sip 5 4 B Sip 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 pada nilai pengisian ini tak gas pelan-pelan nah tapi nilai pengisiannya tetap di angka 14 oke mantap jadi untuk analisanya disini ini hanya proses penggantian kiprok saja kodenya disini kiprok R15 54B kodenya jadi yang kalau mau nyari kodenya ini untuk bedanya bedanya disini ada dua kiprok nah untuk yang bawaan ini kodenya 54B kosong-kosong tapi yang terbaru ini dirancang lebih awet dari yang bawaan motor kodenya 54B belakangnya 01 jangan nyari yang kosong-kosong nyarinya yang ada belakangnya 01 ini biasanya kiproknya lebih awet dari yang bawaan motor oke mas bro ini kiprok R15 original kodenya sama hanya beda di bagian belakang angkanya saja yang bawah 00 yang disini 01 oke informasinya seberana semoga video ini ada manfaat jika tidak ada manfaatnya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya ucapkan terima kasih yang sekian nonton terhadap JJ Channel dan Mas Anam yang selalu mendukung dari perbaikan motor mantap